Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan kembali melanjutkan penjelasan saya tentang hubungan antara agama dan sains atau islam dan sains yang saya sudah jelaskan di penjelasan sebelumnya pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa yang menjadi latar belakang dari kemunculan tiga konsep tersebut yaitu konsep islamisasi ilmu, konsep pengilmuan islam, dan integrasi interkoneksi disini saya akan bahas apa yang menjadi latar belakang ketiganya itu kemudian muncul yang pertama kita akan bahas tentang latar belakang kemunculan dari islamisasi ilmu kemunculan islamisasi ilmu ini sebagaimana diakui oleh Nakuib Alatas dalam bukunya itu dilatar belakangi oleh adanya atau munculnya gerakan reformis islam di era modern gerakan-gerakan reformis islam ini menurut Alatas dia mereka-mereka ini memasukkan konsep-konsep barat terhadap konsep-konsep islam mereka memasukkan hermanetika dan seterusnya padahal menurut Alatas konsep-konsep tersebut justru merusak konsep-konsep yang sudah mapan di dalam tradisi islam sehingga ia kemudian menawarkan islamisasi ilmu sebagai kontragerakan terhadap gerakan reformis islam ini alasan yang kedua adalah sekularisasi westernisasi nah gerakan reformis ini tadi itu memunculkan namanya sekularisasi di dalam tradisi islam sehingga merasa perlu Alatas itu merasa perlu untuk membendung gerakan ini dengan menghadirkan gerakan islamisasi ilmu supaya ilmu islam itu tidak terbaratkan atau tidak tersekularisasikan yang berikutnya adalah kegitiran kolonialisme nah ini alasan ini tidak disampaikan secara langsung oleh Nabi Alatas tapi ini atas analisis saya karena saya lihat Alatas itu lahir sekitar 1930-an artinya di masa dia belajar dan di masa dia dewasa dia menghadapi yang namanya kolonialisme sehingga wajar kemudian jika kemudian Alatas itu mengalami kegetiran terhadap kolonialisme dan cenderung dalam tanda kutip dia tidak menghendaki pembaratan karena saat itu yang menjajah Malaysia saat itu adalah Inggris jadi ini adalah latar belakang kenapa kemudian muncul islamisasi ilmu yang dikonsep oleh Muhammad Nabi Alatas yang berikutnya kita akan membahas latar belakang kemunculan dari konsep pengilmuan Islam yang digagas oleh Kunto Wijoyo alasan yang pertama dari munculnya konsep pengilmuan Islam Kunto Wijoyo ini berdasarkan pengakuan Kunto Wijoyo sendiri itu adalah karena munculnya kampanye islamisasi ilmu yang digaungkan oleh Ismail Raji Al-Faruqi dan Alatas tadi nah islamisasi ilmu ini menurut Kunto Wijoyo itu kurang pas kenapa yang semestinya dilakukan itu bukan islamisasi ilmu tapi adalah lebih baik untuk mengatakan bahwa Al-Quran atau Islam itu setara dengan ilmu artinya Islam itu adalah ilmu itu sendiri ini yang ditawarkan oleh Kunto namanya kemudian menjadi pengilmuan Islam ini juga sama alasan yang kedua adalah sekularisasi atau westernisasi kenapa? menurut Kunto Wijoyo pengilmuan Islam ini juga adalah salah satu langkah untuk membendung lajunya sekularisasi kenapa? karena sekularisasi itu pada akhirnya akan membuat ilmu kemudian menjadi bebas nilai sehingga menurut Kunto Wijoyo ilmu itu juga perlu untuk dihadirkan di dalamnya paradigma Al-Quran seperti itu yang dia sebut sebagai pengilmuan Islam yang terakhir alasannya ini juga tidak dikatakan oleh Kunto Wijoyo dia tidak begitu reaktif terhadap barat karena dia lahir di bukan era kolonialisme dia belajar di era 1960-an dan saat itu sudah era-era kemerdekaan sehingga dia tidak betul-betul mengalami kegetiran kolonialisme sehingga wajar kemudian pendapatnya tidak begitu reaktif terhadap barat latar belakang yang berikutnya adalah latar belakang kemunculan integrasi interkoneksi integrasi interkoneksi ini salah satu alasannya yang pertama dan utama itu adalah lahir karena integrasi interkoneksi ini sebagai landasan dari ide perubahan YIN menjadi UIN orang-orang YIN terutama saat itu UIN Sunan Kalijoko itu dipimpin oleh Prof. Amin Abdubah yang kemudian saat itu kebetulan saat itu menjadi rektor nah beliau itu tidak menginginkan perubahan YIN menjadi UIN itu hanya perubahan administratif belaka tetapi juga perubahan paradigma keilmuan dari yang semula islamik sentris menjadi integrasi interkoneksi dan hingga menjadi UIN Sunan Kalijoko jadi integrasi interkoneksi ini dihadirkan sebagai dasar berdirinya UIN atau dasar berubahnya YIN menjadi UIN alasan yang pertama itu alasan yang kedua munculnya konsep integrasi interkoneksi ini berdasarkan pengakuan Prof. Amin Amtubah itu adalah karena memang saat ini realitas keilmuan itu sudah tidak mungkin untuk berdiri sendiri ilmu fisika tidak mungkin bisa berdiri sendiri tanpa keilmuan yang lain karena ilmu sosiologi itu juga dibutuhkan ilmu agama juga dibutuhkan oleh fisika karena nanti penerapannya itu nanti akan bersinggungan dengan manusia mahluk sosial dan mahluk religius pun sebaliknya teologi itu tidak mungkin berdiri sendiri karena teologi juga pada akhirnya membutuhkan sains jadi karena realitas keilmuan realitas agama itu tidak mungkin berdiri sendiri maka dihadirkanlah satu konsep yang diberi nama integrasi interkoneksi alasan yang berikutnya adalah realitas polarisasi ilmu jadi saat ini bahkan mungkin sampai saat ini ilmu itu masih terkotak-kotakkan ilmu inilah ilmu itulah ilmu agama ilmu umum dan seterusnya polarisasi realitas polarisasi ilmu inilah yang kemudian memantik hadirnya konsep integrasi interkoneksi ini untuk menjembatani bahwa antara ilmu dan agama ilmu dan islam itu tidak terpolarisasi sedemikian rupa sehingga tidak mungkin untuk bertemu justru sebaliknya antara ilmu dan agama itu bisa saling bertemu barangkali itu yang bisa saya sampaikan tentang latar belakang kemunculan tiga konsep tersebut kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh